Salah satu guru saya, Profesor Doktor Abdullah Baharun, Hafidhullah Rektor Al-Afghav University of Yemen. Beliau mengatakan apa? Hati-hati. Orang lama gak dapet jodoh, biasa setan godain. Ini ada nih, negeri ini. Ini khususnya buat akhwat. Ini syaitan, namanya aja syaitan. Syaitan. Kalau orang Indonesia ngomongnya setan dia. Ini dia godain. Akhwat kalau lama gak dapet jodoh, digodain. Bukan anti, bukan. Setan masuk. Anti itu jelek. Gak ada yang suka sama anti. Anti itu jelek, gak bakal laku. Itu syaitan itu. Paham gak? Perempuan itu semua cantik. Apalagi kalau dia mau hafal Quran. Wah berbuat lakimu amannya. Benar gak? Itu syaitan. Maka ini di Al-Baqarah ayat 268. Dengerin baik-baik. Syaitan selalu menjanjikan kepada kalian apa? Kemiskinan, kefakiran. Yang tengok dibikin optimis. Yang tengok dibikin pesimis. Susi, susi. Tak. Ya'indukumul faqarah. Nah setelah yang jadi pesimis. Waya murukum bil fahsyat. Baru yang diajak gak benar. Baru diajak berlakukan perbuatan yang keji. Perempuan karena merasa jelek. Dia buka deh badannya. Dia buka deh auratnya. Karena udah gak pede lagi. Nah itu caranya. Begitu juga orang udah merasa. Udah udah gak bisa nih duit halal. Udah gak bisa dapet nih. Udah nyolong deh. Na'udhu billahi min. Tapi apa lanjutan ayat? Wallahu ya'idukum maghfiratan min huwa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian apa? Ampunan dari sisinya. Dan karunia. Saatnya kita minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Wallahu asi'un alim. Allah maha luas. Allah maha berilmu. Jalla jalalu wa ta'ala. Segera para hadirin dan hadirat. Jadi intinya. Kalau hidup pengen sukses. Husnul dhan. Apa? Perasaan kebaik. Kepada Allah. Dan kepada hamba-hambanya. Kata Nabi kita Muhammad. Belum otomatis. Emang ngamalin ilmu tuh gak gampang bos. Kelas Imam Abdullah bin Abbas aja masuk masjid. Ini Imam Abdullah bin Abbas loh ini. Sahabat Nabi. Masuk masjid nangis. Ditanya. Mahyukik ya Imam. As-sahabat di musibah. Aku terkena musibah. Musibah apa Imam? Tadi anda masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri ya? Ini sunnah Imam. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan rugi. Bukan gak apa-apa. Rugi. Musih dapat pulos. Gak dapat pulos ruginya. Gerenan pahala gak rugi. Rugi. Ini bukan masalah sunnahnya. Kata Imam Abdullah bin Abbas. Berarti waktu aku masuk masjid. Di hatiku tidak ada nama Allah dan Rasulnya. Berapa banyak diantara kita yang lupa tadi kaki kanan apa kaki kiri. Semoga Allah ngakuin dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbil Alamin. Luar biasa. Jadi para hadirin husnuzan. Husnuzan. Perasaan kebaik. Kata Nabi kita Muhammad. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnuzan billah. Husnuzan bi'ibadillah. Dua perkara tidak ada di atas dua perkara ini. Perasaan kebaik kepada Allah. Perasaan kebaik kepada hamba-hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang kita mulai jaga lisan kita. Eh. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Bagaimana keadaan puluh senti? Bagus sekarang. Alhamdulillah. Jangan ngomong pusing. Jangan ngomong susah. Ya. Ngomong Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bersama Salih Sapa TV